Orang-orang yang hatinya sudah dibuat antang dengan Allah dalam segala keadaan Ini tidak bisa ditandingi oleh nikmat apapun yang ada di dunia ini Nah bagaimana kita mencapai tingkatan itu? Ada hadis Sohi ini Orang yang sudah yakin sekali kepada Allah maka disebut Waliullah Orang yang Waliullah itu Surat Yunus 6264 Kita sering mendengar Waliullah seperti apa? Seperti di Al-Quran diantaranya ini disebut Surat Yunus 6264 Tafadol Ustaz Al-Fatihah 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 Apabila aku telah Mencintainya Nah ini tolong digaris Bawahi teman-teman Apabila aku Telah mencintainya Ini adis budsi ya Aku akan jadi Pendengarannya Yang dengannya Ia mendengar Menjadi pengelihatannya Yang dengannya Ia melihat Menjadi tangannya Ia memegang Dengannya Menjadi kaki Ia berjalan Dengannya Apabila ia memohon Kepadaku Pasti aku beri Dan jika ia memohon Perlindungan padaku Pasti kulindungi nah Nah, jadi kalau kita ingin jadi orang yang dicintai Allah adalah bersegera dengan apa yang diwajibkan. Nah, kebayangnya oleh kita yang paling diwajibkan itu adalah sholat, shawum, jahat. Padahal ada lagi yang paling diwajibkan oleh Allah. Yaitu bebasnya hati dari kemusrikan. Biasa kita, wah saya pengen mendekat ke Allah memperbanyak sholat itu bagus. Memperbanyak shawum itu sangat bagus, memperbanyak sedekat bagus. Tapi ada orang yang suka lupa nih. Yang paling wajib bagi seorang yang ingin dicintai Allah adalah melepaskan diri dari kemusrikan shirik dalam bentuk apapun. Nah, shirik yang paling-paling tidak terasa namanya ria. Ria itu kenapa Allah murka? Karena ria itu adalah menggunakan amal-amal hak Allah untuk cari penilaian, pujian, kedudukan, balapasan dari makhluk. Ini tidak sederhana ini hadirin karena ada orang yang nambah ilmu, nambah amal, tapi nambah ria, nambah ujub, nambah takabur. Jadi kalau memang ingin mendekat kepada Allah, yang paling penting, inna Allah la yang juru ila suwarikum wa'amwalikum, walakin yang juru ila kulubikum, hati dulu, wa'amalikum. Yang keduanya adalah amalan sunnah. Selain sunnah-sunnah sholat, sahajuh, dan sebagainya, ada sunnah lain yang agak-agak sering terabaikan, yaitu sunnah memberikan nilai manfaat bagi orang lain. Nah, jadi misalkan kita di masjid rajin itikaf udah sangat bagus nih. Terus ada orang yang bagian nyiapin makanan, nyiapkan perlengkapan, mencucikan pakaian. Mana nih kira-kira yang lebih hebat? Ini hebat itikaf juga, doanya bisa luar biasa. Tetapi orang yang sibuk untuk mencukupi orang lain, bisa jadi lebih tinggi derajatnya. Nah, jadi hati-hati nih bagi kita, bukan hati-hati. Bagus sekali bagi yang senang saum daun, senang baca Quran, senang ya dengan amalan ibadah pribadi, itu udah bagus-bagus. Tapi jangan lupakan, khairun nas anfa'uhum limnas. Jadi ada amalan yang juga mempercepat kedudukan di sisi Allah adalah hidup yang senang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau mendengar sunnah, 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 agak jarang terbayang oleh kita, kita bawa makanan, memberi makan orang miskin, kita memfasilitasi orang bisa menjadi lebih baik. Kita kalau membayangkan sunnah, yang terbayangnya adalah ritual-ritual yang kepentingan pribadi. Itu benar, itu baik. Itu sangat baik. Tetapi ada juga nih, gerbang sunnah yang agak jarang, yaitu bagaimana kita menolong orang lain. Wallahu fi'aunil abdi, makhanal abdu fi'auni akhi. Allah akan selalu menolong orang yang senang menolong. Sampai jumpa di video selanjutnya.